Beralih ke informasi lain saudara, memeringati Hari Batik Nasional acara Istana Berbatik digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta Minggu Malam. Bakperaga busana profesional sederet tokoh tanah air mulai dari pejabat publik, selebritas hingga duta besar negara sahabat melenggang di atas catwalk untuk menampilkan batik asli asal Indonesia. Beginilah aksi sederet tokoh tanah air yang tampil di acara Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Minggu Malam. Mulai dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, pejabat daerah, hingga selebritas berlenggak-lenggok sambil berjoget mengikuti alunan musik memamerkan koleksi batik terbaik asli Indonesia di lintasan catwalk sepanjang 150 meter. Sejumlah duta besar negara sahabat juga tak ketinggalan melenggang di atas catwalk untuk menampilkan busana batik dari desainer kenamaan Indonesia. Acara Istana Berbatik digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk aktif melestarikan serta menumbuhkan rasa bangga pada batik yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Bukan lagi, batik adalah wajah kita, wajah budaya kita dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa. Di situ ada simbolisme, di situ ada filosofi setiap motif yang ada dan inilah kebudayaan Indonesia. Dan untuk menyampaikan kebanggaan kita, hari ini kita mengadakan istana berbatik. Selain fashion show, acara istana berbatik juga menghadirkan penampilan dari musisi ternama Tanah Air. Di antaranya penyanyi Rosa, Ben Padiribor, Sugi Bornean, dan Novia Bahmid. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.